Intro Aku tidak akan pernah menyentuhkan dana ke perusahaan kamu Jadi lebih baik mulai sekarang kamu hormati aku dan jaga sikap kamu Udah deh ul, kamu gak usah sosokan mau pinjemin uang ke aku ul Uang yang aku mau pinjam itu banyak sekali ul, bahkan miliaran Ini adalah proyek taman yang baru sudah dibangun dan dibuka pak Bagus Gimana? Bapak cocok dengan taman ini pak? Ya, saya suka dan cocok dengan taman ini Apalagi setelah saya lihat-lihat, bahannya di gunung itu sangat berkualitas Iya pak Dan jika tidak salah ini taman yang dibangun dalam waktu 6 bulan kan? Betul pak Kalau begitu kita harus mengecek proyek-proyek yang selanjutnya pak Baik, ayo Tapi maaf pak sebelumnya, bapak itu nanti ada bertemu dengan klien pak Baik, nanti saya akan siap-siap dan saya akan menghubungi klien Iya pak Tapi ini taman yang sudah dibuka dan bagus ya Iya pak Sudah rame pengunjungnya Wah, tamannya bagus banget ya pak Iya kan, apalagi ini taman baru buka dan pengunjungnya sudah rame banget lah Iya Yaudah kita nyari tempat duduk dulu tan Ayo Takutnya nanti kita kelelan Ini juga panas banget Seperti ini Yaudah kita duduk disitu Iya Pokoknya ya tan Nanti kalau kita ketemu bos last loss Kita harus rayu dia tan Tenang aja kak Aku pasti bisa menghandle bos last loss Bagus ya tan Soalnya kita butuh suntikan dana dari dia tan Jika kita tidak bisa merayu dia Pasti perusahaan kita akan bangkret dan hancur kan Dan kita juga tidak punya sumber penghasilan lagi tan Tenang aja kak Lo usah dipikirin Baiklah pak Jika begitu mari kita ke proyek selanjutnya pak Ayo Iya pak Oh bentar Kenapa pak? Pak Woto Saya tolong membawakan kemeja saya ke mobil Saya ada urusan sebentar Tapi pak Kenapa kemeja bapak dilepas? Saya mau bertemu dengan teman saya Jadi Saya harus lepas kemeja Karena Saya tidak mau bertemu dengan teman saya dengan tampilan saya yang seperti ini Baiklah pak Ini tolong ditaruh di tempat saya ya Iya pak Dan pak Woto tunggu saja di mobil Nanti jika saya sudah selesai bertemu dengan teman saya Saya akan ke mobil langsung Baik pak Kalau begitu saya permisi pak Iya Itu kan Edi Sudah lama yang ketemu Edi bawa siapa ya? Aku kesana dulu deh Aku harus menyapa Edi Iya Tan Kakak cuma khawatir aja Edi? Itu siapa? Nggak tahu Tan Ed ini aku bahul Teman kamu pas di kampung dulu Oh kamu bahul Yang anaknya tukang sayur keliling itu? Iya Ed Wah Aku nggak nyangka jika kamu kota juga Kamu di kota ngapain Ed? Iya aku di kota Kerja Ul Aku disini punya perusahaan Ul Punya perusahaan? Iya Kamu disini ngapain Ul? Iya Aku kerja juga disini Ed Kerja di mana Ul? Di taman ini? Kamu jauh-jauh ke kota Cuman jadi tukang kebun Ul Sayang sekali Ul Iya Padahal dulu kamu jadi montir di kampung Ul Ya gitu lah Ed Tapi Nggak apa-apa kok Ul Bukannya kamu di kampung punya bengkel ya Ul? Iya Aku punya bengkel Di kampung emang kenapa? Tepaknya itu dulu Ed Kamu ke kota bukannya Merubah nasib malah memperburuk nasib Ul Apa? Oh Jadi ini temen kakak Kok kakak nggak pernah bilang Kalau punya temen tukang kebun? Bukan Ini bukan temen kakak Tan Temen kakak semuanya pebisnis Tan Ed Kok kamu bilang seperti itu sih Ed? Kamu nggak ingat dulu kita pernah nyuri ikan bareng? Kok kamu Nggak bilang aku temen kamu sih? Sekarang kamu bukan temen aku Ul Sekarang derajat kita udah beda Ul Masa lalu ya masa lalu Ul Nggak usah diungkit-ungkit lagi Tapi Ed Kita itu kan temen Kita jadi satu kampung yang sama lho Ed Sekarang itu ibarat langit dan bumi Ul Jauh sangat berbeda Ul Ed Kok kamu sekarang jadi berubah seperti ini sih Ed? Hanya gara-gara kamu sekarang di kota Sifat kamu jadi sombong seperti ini ke teman kamu Ya iyalah Ul Sekarang aku itu pengusaha Ul Aku punya perusahaan disini Sedangkan kamu jadi tukang kebun Ul Harusnya kamu sadar diri Kakakku nggak pantas berteman dengan kamu Tuh kan Ul Kamu denger sendiri dari adek aku Intan kan? Kamu itu nggak pantas Temanan sama aku Lebih baik sekarang kamu bersihin Taman ini Ul Kamu kan tukang kebun Tuh di depan ada got yang mampet Ul Kamu bersihin disana Tapi Ed Kan aku kesini cuma niatnya Nemuin kamu Kamu jadi menggina aku sih Ed Udah deh Ul Lebih baik sekarang kamu pergi Dan Jangan pernah agrep sama pengunjung disini Takutnya taman ini jadi sepi gara-gara kamu lagi Dan satu lagi Kamu jangan sok kenal lagi sama aku Sekarang kita bukan temenan lagi Sekarang kamu pergi dari sini Kok Edi sekarang jadi sombong kayak gitu ya Udah Bebek sekarang aku harus pergi Aku harus ngecek proyek selanjutnya Masih nggak nyangka sama Edi Ini bagus mana lagi Lama banget Padahal Besanya Macam banyaknya disana Pak Bos Udah selesai Bos Udah Tapi kok kalian tanya Pak Bos Bukannya Gak apa-apa Tapi baik kita harus berangkat sekarang Baik Pak Bos Mari Pak Bos Silahkan Permisi Bos Ini adalah daftar klien yang harus kita temui sekarang Bos Baik saya berusaha dulu Pak Doni dari PT Family Ya Bos Ya Bos betul Bos Saya tahu Bentar Saya sepertinya kenalin orang Kita sekarang harus ketemu sama Pak Edi ya Betul Bos 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 Kok disuang? Baik-baik kita berangkat sekarang Ayo Tapi itu kenapa Bos? Gak apa-apa saya udah tahu orangnya Ayo Baik Bos Kita duduk di meja Sindoro ya Soalnya tadi Kakak udah booking disitu Dan Kakak juga udah bilang ke Bos Lasros kok Ya udah kita duduk ke situ yuk Ayo Tan Pokoknya Nanti kamu harus bisa merayu Bos Lasros ya Soalnya kita juga udah butuh dana itu Tan Itu mereka Gimana ya? Apa aku harus gitu sama mereka? Tapi Sudah deh Karena aku sudah jadi sama mereka Lebih baik Aku harus dimiliki mereka Aku harus punya kesempatan sama mereka Siapa tahu Mereka bisa berubah Setelah melihat aku dengan penampilan seperti ini Ingat ya Tan Selamat siang Siang Silahkan duduk Pak Baik Saya akan duduk Baun Enggak Ini aku Kamu ngapain disini? Kok pakaian kamu rapi? Pakai jas? Jangan-jangan kamu nyuri dimana jasnya? Apa? Ini pakaianku Ed Aku itu gak nyuri pakaian Dan aku kesini tuh mau ketemu klien Mana ada yang mau yang ketemu sama kamu Kamu tutupkan kebun Terus kalian kesini mau ngapain? Mau ketemu seorang kan? Kamu gak tahu sih? Kamu tahu dari mana? Ya tahulah Karena orang yang ingin kalian ketemu itu adalah aku Jangan mimpi Ul Kalian kesini Mau minjem uang kan? Rezak kita itu berbeda Ul Nah mungkin Kamu mau bertemu sama aku Aku aja tahu Tujuan kalian ketemu sama orang itu Kalian mau minjem uang kan? Mau minta suntikan dana buat perusahaan kalian Tapi Ul Kok kamu bisa tahu sih? Padahal aku kesini kan mau ketemu sama bos besar Pemilik perusahaan terbesar disini Ul Emangnya kamu siapa? Sadar diri Ul Kamu itu tukang kebun Ul Ed Lebek mulai sekarang kamu hormati aku Jaga sikap kamu Karena Ya kamu seenaknya saja sama aku Aku bisa-bisa membatalkan perjanjian kita Aku tidak akan pernah menyentikan dana ke perusahaan kamu Jadi Lebek mulai sekarang kamu hormati aku dan jaga sikap kamu Udah deh Ul Kamu gak usah sosokan mau pinjamin uang ke aku Ul Uang yang aku mau pinjam itu banyak sekali Ul Bahkan miliaran Kamu dengar Uang sebanyak itu Kamu pasti gemeteran kan? Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu Ul Ed Dengerin ya Uang sebanyak itu Pak Gitu itu kecil Jadi kamu jangan sombong Bahkan Jika aku mau aku bisa beli perusahaan kamu Yang sombong itu siapa Ul? Yang sombong itu kamu Udah tau miskin tapi berlagak kaya di depan aku Ul Miskin Kamu itu gak tau siapa aku sebenarnya sekarang Dan Aku itu adalah bos pemilik perusahaan Laslos Ah gak mungkin Ul Gak mungkin Ya oke Ya kamu gak percaya juga gak masalah Bebaik perjanjian kita batal Dan aku pergi aja Udah Permisi Pak Bos Iya Ini handphone Pak Bos Ketinggalan Tadi ada telepon dari Bu Isma Bu Isma? Iya Loh Pak Woto Adi Aku panggil dia Pak Bos sih Emang dia siapa? Bukannya dia tuh bangkep bun pak Beliau adalah bos besar dari perusahaan Laslos Pak Edi jangan bilang beliau itu tukang kebun ya Pak Edi itu harus kesopan sama dia Ul Bukannya tadi siang kamu bilang kamu tukang kebun ya Kok sekarang jadi bos seperti ini sih? Apa jangan-jangan kamu bohongin aku ya? Bohongin kamu Pak Woto tolong jelaskan ke Pak Edi Jadi gini Pak Edi Pak Bahu itu orangnya sederhana Dia gak mau Orang-orang itu tau Bahwa dia itu seorang penguasa besar Apalagi dia seorang bos Oh seperti itu ya? Iya Pak Edi Jadi gimana? Sekarang kalian udah tau kan siapa aku sebenarnya? Ya Ul Aku minta maaf ya Ul Baik Aku sudah maafkan kalian Tapi jangan harap dengan aku maafkan kalian Aku bisa menjadikan dana keburukan kalian Apalagi sikap kalian tadi itu udah kesopan sama aku Dan tadi kamu sempat mengusir aku kan? Oke? Aku akan pergi dari sini Tapi ingat Edi Kamu jangan sombong jadi orang Di luar sana ada orang yang jauh lebih kaya daripada kamu Tapi mereka gak sombong Ingat itu Tapi Ul Aku butuh dana itu Ul Tolong bantuin aku ya Ul Maaf Setelah tadi yang kamu lewakan ke aku Dan tadi pagi Enggak ya Dan jika perusahaan kamu bangkrut Itu biar jadi pelajaran buat kamu Ingat Di atas kanan masih ada langit Jadi kamu jangan pernah sombong jadi orang Dan aku lebih baik pergi sekarang Dan perjanjian kita batal Ayo Pak Woto kita pergi Baik Pak Bos Terus ada orang yang udah kita urusin Baik Pak Ah sialan Jadi gimana kita kak Perusahaan kita akan bangkrut Kakak juga gak tau Tan Kakak juga gak tau kalau si boli posnya Malahan dia jauh lebih sukses daripada kita Tan Kita pasti sekarang jatuh miskin Tan Jadi sekarang duduk lagi lah Sekarang kehidupan dia sudah berbeda lagi Gara-gara dulu aku pernah sombong ke temen aku ya Dan makan sambil mungkin ya Mungkin ini karma buat aku Jadi udah deh Sekarang aku harus pergi sikap Baik lagi Dan kita sombong lagi Terima kasih